surat An-Nazi'ah ayat 41 ayat 40 dan 41 merangkan hawa nafsu buku buruh mung kama sikit paksa lendi gugok mung berjamah paksa mung widi dan paksa mung sodakoh paksa gitu eh paksa KB ya udah dipaksa dulu atas tubuh buruh nate fainal janatah yal wajil manusia kumpangeran tinggalkan maksiat ngalakonan wajib bener caranya puluh iman enak puluh memperjuangkan merangan hawa nafsu ya itu merangan hawa kata Allah fainal janatah yal ma'wah surga tempat kembalinya orang tersebut dimimiti sakarat ditembongkan kabungahan kabungahanku Allah ditembongkan tuh tempat manih disawar ke tuh tempat manih di alam barzah oh ya bahagia bunga kersakarat nateh bakal pangih jengkabu sahanu bakal pangih jengkabungah kersakarat jelmanuh hirupna merangan hawa nafsu lamun urang hayang pangih jengkabungah kersakarat perangan hawa nafsu nunya nyarek karena kehadangan nunitah karena kegorengan lawan dengan berbagai alasan dan sinapsu teh apapun itu kulomba kita bisa kosong beli itu damang kita itu nafsu itu padahal loba waktu banyak waktu untuk istirahat kita ini banyak ya ada waktu yang lain tapi itulah kerjaan nafsu itu seperti itu ya terus dilawan jangan berhenti melawan hawa nafsu guru kita abu ya radiyallahu anhu beliau itu pendidik pendidik apa memerangi hawa nafsu apa kita puasa rajam 40 poe sahanu hayang itu romadona ayat 10-70 poe minangkana minangkana pendidikan memerangi hawa nafsu ya itu dari masa kecil beliau beliau itu dari masa kecilnya ya orangnya itu mendidik hawa nafsu supaya taat kepada insyaallah bahkan pernah beliau menceritakan ya umur sepuluh tahun kurang lebih sudah baca kitab ihya tuh muka kitab ihya umur sepuluh tahun buya mah ya ketika membuka buka 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 bab nafsu wah dimarahin tuh nafsu oleh buya sendiri pakai apa pakai pecut tukar kenawan biar huyama bahulah kerleti kita gitu itu dicarakan nafsu nafsu kira harik bagir mana ngacat usumnya bagir siamannya nafsu carikan nafsu besok nyarikan nafsu darah orang orangnya nyarikan batur kurang menyarikan pahmajikan nyarikan salaki nyarikan budak ayatkan nafsu sana utara damahwe asagus bagir nafsu teh nah itunya buya maki itu di alit dari kecil beliau memerangi hawa tuh pantas jadi ulama pantas jadi walidnya pantas dan di alit dari kecil beliau memerangi hawa nafsu dilatih terus tanpa latihan sulit tanpa latihan sulitnya surat annaziat ayat 41 ya 42 ayat 40 dan 41 satu wa amma man khafa maqa marabbihi wa nahhan nafsa anil hawa fa innal jannata tae ta apalku ni na tarang ta bawa kama mana tong poho tong barho ya sing apa ta orang kurang terus semanget memerangi hawa nafsu pukuh burung nakasah warga eh kasah warga sahadu teh ayak ayah nung teho yong kasah warga teh ayah sadaya lagi hoyong nakamana kasah warga uti baru asa romano ayana nutelayan udur kayang nakamana ciritanya ke sawar gak KBG nah chok sing inget tahkan ayat Allah ini firman Allah yang pasti akan terjadi jaminan Allah orang yang takut kepada Allah hatinya takut kepada Allah dan dia betul-betul memerangi hawa nafsu maka tempat kembalinya adalah surga cek saha cek Allah percaya ke Allah bila aku itu percaya mustahil Allah tidak bohong selamat berjuang nanti santri aduh masya Allah perjuangan hidupnya